Nah disini Alhamdulillah untuk kolam video vlog saya disini hampir satu bulan ya untuk ikannya hampir satu bulan, nah untuk kondisi ikannya disini hampir satu bulan Alhamdulillah sudah terlihat besar-besar Dari tebar bibit itu kurang lebih ikannya sekilo isi 50 Nah sekarang dari awal tebar sampai sekarang itu sudah satu bulan Nah disini Alhamdulillah untuk ukuran ikannya sudah lumayan besar-besar ya Untuk kolamnya disini kita menggunakan terpal berukuran dua kali satu kali lima puluh senti ya atau panjang dua meter tinggi lebar satu meter dan tingginya lima puluh senti Untuk mandat tebar disini kita menggunakan sebanyak ya sebanyak ikan seratus lapan puluh ekor Berarti perbubiknya itu 180 ekor ya untuk perbubiknya Tapi nanti ini terpalnya akan kita ganti Disini kita sudah menyiapkan terpalnya yang akan kita ganti Nah untuk lebarnya sama satu meter panjangnya dua meter tapi disininya tingginya kita menggunakan satu meter ya Kalau yang itu tingginya lima puluh senti dan yang ini satu meter Nanti untuk kedalaman airnya nanti kita menggunakan sembilan puluh senti 90 senti ya berarti kurang lebih perbubiknya 90 ekor ikan ya biar tidak terlalu padat Nah untuk air atur yang saya gunakan disini saya menggunakan air atur biasa saja yang kecil Ini dari Amara Q6 Untuk tekanannya juga lumayan ya Disini ada tiga air atur Yang ini Kalau yang ini air atur satu ya Yang biasa Cuma lubang satu Kalau yang Amara ini Amara Q6 Ada dua lubang Yang ini sama ada dua lubang Kalau yang ini sama ada dua lubang Tidak buka kita menggunakan air atur biasa Nah disini Alhamdulillah untuk jumlah kematian selama satu bulan itu sangat minim ya Bisa dikatakan itu selama satu bulan Hanya lima ekor itu pun kemarin waktu tidak mau makan ya Karena kesalahan tidak mengganti air Selama empat hari ya Kalau kita kasih makan Tidak ada yang mau makan sama sekali ya sahabat Setelah kita ganti airnya disini Alhamdulillah ya Untuk kematian juga jarang Untuk Untuk peski kasih makan itu dia sangat lahat ya Meskipun air aturnya yang biasa Tapi Alhamdulillah untuk kematian juga minim Dan pembesarannya juga lumayan ya Sudah hampir Ada yang tiga jari ya Selama satu bulan Dengan kurang lebih bibit 50 ekor Satu kilo Tapi itu campur ya Ada yang berkurang tiga senti Ada yang tiga senti lebih Ada empat senti Nah inilah bioflop skala rumahan ya sahabat Pakai air atur biasa Yang penting ada ini ya Biar tidak kekurangan oksigen Nanti kita akan coba Berukuran satu meter Tingginya dengan air atur seperti ini ya Apakah hasilnya maksimal atau tidak Oke sahabat Sekian dulu video kita kali ini Mohon maaf Jika ada salah kata-kata ya sahabat Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya sahabat Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh